Halo, selamat datang di channel Rudy Alinski. Di video kali ini kita akan membahas biodata lengkap Gita Savitri. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Biodata lengkap Gita Savitri beserta umur dan agamanya. Gita Savitri adalah youtuber, penyanyi dan penulis asal Palembang, Sumatera Selatan. Gita Savitri memulai karirnya sebagai youtuber sejak tanggal 17 Desember tahun 2009. Pada awalnya, ia mengunggah video cover untuk mengisi waktu luang saat GPR sebelum berkuliah. Pada 2010, Gita pindah ke Berlin untuk melanjutkan pendidikannya. Saat kuliah, Gita sesekali masih mengunggah video cover saat bernyanyi, baik sendiri maupun bersama suaminya, Paul Andre Partohab. Barulah pada tanggal 24 Maret tahun 2016, Gita mengunggah vlog pertamanya di Youtube Gita Savitri Devi. Vlognya rilis setiap minggu dan mengulas pengalaman selama ia menjadi mahasiswa di Berlin. Pada tahun 2017, Gita merilis single bersama suaminya dengan nama Paul dan Gita. Single berjudul, Seandainya Itu Dijadikan Soundtrack Film Rentang Kisah Tahun 2020. Di tahun yang sama, Gita juga merilis buku berjudul Rentang Kisah yang bercerita tentang pengalamannya selama berkuliah di Jerman. Buku tersebut juga diadaptasi menjadi film layar lebar yang diperankan oleh Baby Sabina dan Bio One. Gita sering menyampaikan pemikirannya tentang isu sosial melalui konten di Instagram hingga Youtube. Melalui channel Youtubenya, Gita Savitri dan Paul mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk Child Free. Keputusan itu mereka sampaikan pada tahun 2021 dan menimbulkan banyak kontroversi, karena masih dianggap awam. Berikut biodata Gita Savitri. Nama lengkap, Gita Savitri Devi. Nama panggilan, Gita. Tempat tanggal lahir, Palembang, tanggal 27 Juli tahun 1992. Umur, 31 tahun. Agama, Islam. Pendidikan, Frey Universitas Berlin. Ibu, Ratna Nung. Saudara, Anastasia Adelin. Suami, Paul Andre Partohab. Profesi, Youtuber, Penyanyi, dan Penulis. Instagram, atgitasav.